Terima kasih Oh iya, kakak Masyura belum ada beritanya? Entah kemana perginya Saya dan Adi Salika mendapatkan padepokan ini porak-poranya Kakak Masyura tampaknya butuh asa dan merasa bersalah Setelah tergoda dengan nilasah roya Yang akhirnya tiga mengkhianatinya Bahkan memecah gelap padepokan Dan mencuri kita pesaka perguruan Apakah Penyai Devi bisa memaafkan semua perbuatan kakak Masyura? Saya sudah memaafkannya Bahkan ketika kakak Masyura tengah menyakiti hati saya Sehebat-hebatnya Apalagi dengan kedatangan bukti perhapun Hati saya bertambah yakin Untuk membuka pintu maaf lebar-lebar Terima kasih telah menonton! Saya kira Sebaiknya Guru segera menemui Nyai Dewi dan Jalu Ternyata mereka sama sekali tidak menaruh dendam kepada Guru Saya malu tidak beraku Saya bisa mengerti Perasaan yang ada di hati Guru Tapi bagaimanapun Mereka membutuhkan Guru sebagai seorang terindu Kelihatannya hubungan Suliwa dengan Galuh Juga semakin matang Bagaimanapun sebagai seorang gadis Dia memerlukan Bapak Untuk bertukar pikiran Mungkin tidak dalam waktu dekat ini Saya berjanji Pasti akan menemui mereka Tapi pada saat yang paling tepat Jadi kemana kalau saya ingin menemui Guru sewaktu-waktu? Saya tidak akan jauh dari Pak Depongkan Tidak berapa Lalu apa rencana Kakang? Saya baru punya keinginan loh Saya ingin kembali menjadi seorang tabib Kakak akan kehutan seribu bunga? Tidak harus Tapi Terus terang saya bimbang Kenapa? Apakah kamu akan betah Tinggal di tempat yang begitu sepi? Kemudian aku punya rencana untuk merantau Ke kota raja yang ramai Supaya bisa lebih banyak menolong orang Itu rencana bagus? Saya ingin pindah ke Kalingapura Ketempat dimana tidak ada seorangpun yang kita kenal Sehingga kita diperlakukan sebagai rakyat biasa Aku selalu kagum padamu Kakang? Mungkin saya akan kesana sendirian dulu Untuk menjajakan Kalau sudah punya tempat berteduh Saya akan menjemput kamu Yang penting Kakang harus tetap tia Karena suatu waktu Saya bisa saja muncul di sana Jangan khawatir galuh Jangan khawatir galuh Jangan khawatir galuh Jangan khawatir galuh Terima kasih Ayo Tuhan Tuhan Itu rekolina sudah terlihat han Tuhan Terima kasih kita lakukan Terima kasih 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 Sebenarnya Saya ingin bertemu Seorang gadis Yang bernama Kalianatantri Kalianatantri Mereka yang memberitahu Kami bertemu Di padepokan Sugalu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau Tuhan adalah Haji Santa Saya adalah anak Tuhan Ya Tapi Saya ini cucu siapa Jelas Demeng kalapati Santri Kakek Kenapa kakek Masih menyimpan dendam Kepada ayah Apa Kamu tahu kan Kalau ayahmu Itulah yang menyebabkan Kebastian Igbumu Asal Tuhan tahu Orang yang paling Dibenci oleh Eang kalapati Adalah Tuhan Tuhan yang memisahkan Saya dengan Bium Hingga akhirnya Merana Dan meninggal Tuhan Tuhan yang Tegal menelantarkan Anak kandungnya Sendiri Tuhan Tuhan tidak pantas Menjadi seorang Bopo Tuhan tidak pantas Menjadi seorang Bopo Andri Lepas Tuhan 되�anto Ai Tuhan 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 T T T Terima kasih telah menonton! 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 padanya kenapa kamu lakukan sayang saya merasa iri karena istri kakak mahasyuklah lebih cantik daripada saya dan saya tahan Dewi Sintawati lebih mencintai suaminya dan saya takut kalau kakak mahasyuklah akan kembali kepadanya saya tidak mau hati saya disakiti makanya saya lebih dulu menyakiti hatinya kamu pernah cerita kamu telah mencuri kita pusaka perguruan sugalu kenapa karena saya tidak rela kitab itu diwarisi oleh Dewi Sintawati malah itu saya membantai semua murid-murid pada depokan sugalu di saat kakak mahasyura sedang pergi berpemenang kami bisa digantung walau selembar benang pun hilang dari bilik pusaka itu maaf berikan kepada kami buntalan ini yang baik kembali yang kembali kembali yang kembali kembali yang buku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apakah orang tuamu tidak pernah mengajari sopan santun sama orang tua kok betahkilan seperti itu? Cahayu? Cahayu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku pasti muncul! Hei, muka buruk! Kalau ada orang yang ingin sekaliku buru saat ini, dia adalah kamu! Buka topengmu kalau kamu memang sedang sejati! Dia berusaha menimbun ikat jati dirimu! Dia berusaha menunggu! Dia berusaha! Rupanya kau sudah menjadi pendekar banding. Tante dulu. Aku tidak suka pengeroyongan. Apa kau ingin menjadi banji seperti meraka? Jumawamu, Kapto. Ayo. Aku ingin mencoba elku. Bungu! 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 Lebih baik kita tinggalkan dia, kalau tidak mau dikatakan banji. Bungu! 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 Sudah waktunya aku harus membuka diri. Bangkan Bungu! Bangkan Bungu! Bungu! Mahasura, aku tidak mau berurusan dengan perguruanmu Maafkan kelansangan sahabatku ini Asal kalian tahu, Suliwa dan Angling Dharma adalah murid perguruanku Kalau kalian berurusan dengan mereka, berarti berurusan denganku Ngerti? Aku dengar bicaramu Mahasura Baik, bilang pada Durkandini Katakan, aku mencari dia dan akan ku cincang tubuhnya Tidak, 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 Tidak Bapak 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 Aku bisa mencari Bapak Bapak Dia bergara-gari Bapak Bapak, kira-kira kamu mahram? Bapak Belum Dana Bapak 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 Kita pulang saja ke segala Lumpo. Iya. Kali ini Popo harus berani menemui Tiung. Asal kamu tahu saja. Laki-laki itu sebenarnya makhluk yang paling lemah dan alemah. Untuk menutupi semuanya itu. Makanya dia bertindak kasar. Ya, seperti memukulmu tadi. Lalu apa yang harus saya lakukan, Nyai? Saya sudah tidak tahan, Nyai. Diam, itu jalan yang terbaik. Jangan melawan. Jangan berbantah dengan dia, ya? Lakukan tugasmu sebagai istri seperti biasanya. Dan bicara seperlunya saja. Enak sekali. Padahal dia seenaknya main perempuan. Sebenarnya laki yang berbuat seron. Hatinya selalu dihantui rasa bersalah kepada istrinya. Kamu benar, Nyai. Saya kangen, Nyai. Saya kangen, Nyai. Sepertinya... Ia mendengar suara bopong. Kakakmu... Kenapa duduk di situ? Saya memang lebih patut di sini, Tidak Dewi. Rasanya seluruh padepokan ini menjadi asing bagiku. Saya merasa jadi kotoran yang tidak layak berada dimanapun. Jangan berbicara begitu, Kakak Empu. Seisi padepokan ini, bahkan rumputan di mana Kakak melatih para cantrik. Semuanya merindukan Kakak. Semuanya menginginkan Kakak pulang. Sebab yang pergi akhirnya harus pulang. Saya telah menyengsarakan hidupmu, Dewi. Tidak pantas kamu ampuni. Kakak... Tataplah wajah dirimu... ...yang sudah lama menunggumu. Tataplah. Di sana Kakak bisa berkaca... ...bahwa cinta saya kepada Kakak... ...tidak pernah bergeser sedikitpun. Sinta. Sinta. Bangunlah, Kakak. Bangunlah. Kakak tidak salah. Seorang suami tidak pernah salah. Dia cuma sedang keliru... ...karena mengikuti bisikan yang salah dari dalam hatinya. Dia tahu bisikan itu salah... ...tapi dia tidak pernah mampu menolaknya. Maafkan saya, Dewi. Bopo. Byung. Tidak ada. Sedikitpun dendam di hati Biyung terhadap Bopo. Bopo. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.